Nah teman-teman aku semuanya Ini saya perlihatin ya bagaimana Perumahan di Hongkong Itu teman-teman ya Itu mbak-mbak baru berangkat ke pasar ya Ini pagi hari Lirai lorong-lorong seperti ini Rumahnya ya Ini di atas pegunungan teman-teman Dijadikan bangunan seperti ini Nah Iya Lorong-lorong sana Itu atas sana ya Itu rumahku masih sana atas sana Nah ini Seperti ini ya Ini daerah One size sana tuh ya Nah ini aku ingin mencoba Melihat Bagaimana ya Perumahan di Hongkong teman-teman ya Pada kalian semuanya ya Ya enak sih ya teman-teman di atas pegunungan ya Jadi suasanya tuh Masih Secu sekali Nah tuh ada Mobilnya Mau ke atas gunung Nggak tahu kenapa ini pada diparkai disini semuanya Ya mungkin karena disini Nggak ada Nggak ada apa ya teman-teman Aku mau Sini aja Jalan sini aja Masihnya Nggak ada apa Nggak ada polisi masuk Kalau disitu Nah ini ada juga Tempat duduk-duduknya teman-teman Taman kecil ini Buat Anak-anak bermain Tapi cuma sedikit ya Permainannya Ini Ini bagian belakangnya teman-teman Di Hongkong kalau ada itunya Belakangnya ada apa ya Balkonnya gitu Itu agak Agak rumah besar ya teman-teman Soalnya kalau nggak ada balkonnya gitu Itu rumah sangat kecil Nggak ada Apalagi buat balkon Nah biasanya seperti ini Jemur aja gini ya teman-teman Ini di luar sendilah gitu ya Kalau jatuh ya udah ke bawah Ke lantai sini Apalagi kalau angin topan langsung Ini ternyata disini ada sepeda motor juga Nah ini parkirannya Ini parkiran pribadi teman-teman Enak ya ini ya Biasanya Ini Yang bawah itu bagian warung Teman-teman Atasnya Atasnya itu Perumahan Dan disini itu Lestorannya Lestor Makal teman-teman Nah Sana itu jalan Kennedy Road ya Teman-teman ya New house Ini seperti ini ya Aduh Oh disana tuh Ternyata aku Langsung tembus Di blue house Teman-teman Di blue house Jadi aku baru pertama Ini masuk sini Baru pertama ini Lain kali masuk sini Dia langsung pulang Nah itu blue house Bukit sekali Ternyata Bukit mahal Dengan blue house Ini mbak-mbak Ini lagi Ngok pasar Tapi ngobotu sama ruang rumah Nah beginilah teman-teman Ya aktivitas Orang Hongkong yang sebenarnya Di pagi hari ya Nah kalau ingin tahu Apa sih aktivitas Orang Hongkong Sebenarnya tuh Ya sama saja Di mana-mana teman-teman ya Ini Di pengiran barang Dan situ Dural Fasa Teman-teman Sudah Sudah Tahu kan bagaimana Yang kongkong Yang sebenarnya Apa aktivitasnya Dan bagaimana Orang-orangnya ya Kalau ingin tahu Untuk orang-orangnya tuh Nggak tinggi banget Teman-teman ya Itu sama dengan Ya namanya orang Asia Asia Ya sama Tinggi-tinggi Durali blue house ini buat mbak-mbak yang berada di wansani pasti tau dimana itu popway ya nah sebentar tau itu juga ya nah itu mbak-mbak yang sedang berangkat ke pasar ke belanja teman itu pasar wansai sana ya yang gak ber AC terus yang sini ini ada pasar yang ber AC teman-teman saya ingin ke pasar yang ber AC karena ingin mencari ikan nah sibuknya kota hongkong di pagi hari teman-teman transportasi sangat padat sana itu post office ya nah ini saya ingin ke wansai market nah ini orang-orang itu kalau belanja kayak gini ya hari bawa tas sendiri nih ini ya ini ya ini pagi hari banyak sekali orang belanja teman-teman rame sekali rame sekali wah rame sekali wah rame banget di sini ini yang enaknya apa teman-teman itu sayurnya itu seger-seger banget fresh banget gak ada yang lemes atau gimana enggak semuanya tuh fresh ya seperti baru metik ini gak ada yang loyo kuning itu gak ada kalau loyo kuning disini udah disolter ya rame banget rame sekali ia berapa 5 ke rame 5 jangan tapi juga pagi hari wow sangat rame karena beberapa hari kemarin nih angin opan temen-temen terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati